Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob. Di video kali ini kita akan bahas mengenai proteksi yang cocok untuk anak muda. Teman-teman, barusan aja ada seorang anak muda yang hubungin saya dan dia mendaftar asuransi yang cukup lengkap nih. Jadi di sini saya mau sharing ke teman-teman seperti apa sih proteksi yang cocok buat anak muda milenial zaman sekarang. Kalau disebutnya mungkin Gen Z gitu lah ya. Nah, di proposal seperti ini, ini yang terbaru ada informasi dari Alliance bahwa akan ada pemisahan unit usaha syariah menjadi badan hukum yaitu PT Asuransi Alliance Life Syariah Indonesia atau disingkat ALISIA. Nah, ini informasi aja nih teman-teman nih. Lalu di halaman berikutnya, di sini usianya 30 tahun, pria, tidak merokok. Nah, dia ambil yang premi dasar berkalanya Rp1.200.000. Premi dasar berkala adalah Rp1.280.000 per bulan. Nah, apa saja sih yang didapatkan dengan premi tersebut? Di sini ada juga informasi mengenai subdana yang dipilih dan alokasi subdananya. Dan di sini totalnya 100% ya. Jadi, teman-teman boleh memilih dari pilihan subdana yang tersedia. Nah, beliau memilih sebagai berikut nih. Fixed income 50, money market, dan balance ini 2525. Lalu di sini ada martling protection life, yaitu pertanggungan dasar alias asuransi jiwa. Nah, apabila terjadi meninggal dunia, kita nggak meninggalkan hutang, tapi kita meninggalkan uang. Rp153.000.000 nih pertanggungannya. Dengan biaya asuransi per bulannya Rp28.000.000. Nah, teman-teman kalau teman-teman lagi nyari asuransi, teman-teman perhatikan di bagian biaya asuransi per bulannya. Sebab, alangkah baiknya kalau teman-teman nyari perusahaan asuransi yang transparan. Supaya bisa nih dibandingkan. Karena saya menemukan beberapa asuransi itu tidak mencantumkan biaya asuransi per bulannya. Nah, di sini kelebihan dari dana warisan itu apa? Sifatnya liquid, nominalnya jelas, bisa berupa wakaf ini untuk yang siariah, dan ini amal jariah yang tak terputus, melunasi kewajiban jika masih ada, dan menghindari konflik antara anggota keluarga. Sebab, jika kita bekerja di perusahaan, itu kita hanya menerima jaminan kesehatan biasanya. Tapi tidak tersedia dana warisan. Nah, cara menyiapkannya ini lewat asuransi. Lalu, ada juga manfaat yang diambil, yaitu asuransi kesehatan. Untuk teman-teman yang bekerja di kantor, pasti bertanya-tanya, kenapa saya harus menyiapkan asuransi kesehatan? Sedangkan sudah ada nih, asuransi kesehatan dari kantor. Nah, pertanyaan dari saya, kira-kira kita berencana bekerja itu berapa lama? Dan apabila amit-amit terjadi penyakit berat, kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja, kira-kira bakal terputus gak tuh asuransi kesehatan dari kantornya? Produktivitas kita bakal terganggu gak kalau terjadi resiko berat? Nah, di sini kita juga bandingkan. Perlindungannya kita mau yang berlaku sementara dan ada limit, atau mau yang berlaku seumur hidup dan sesuai tagihan. Kalau mau yang ini, berarti cocok nih pilih yang Hospital & Surgical Care Premier Plus, karena ini berlaku seumur hidup dan sesuai tagihan. Dan bahkan bisa ditambahkan dengan rider tambahan, booster limit tahunan 99. Yang ini menambahkan limit tahunannya menjadi double. Kalau tanpa booster 5 miliar, dengan booster menjadi 10 miliar. Dan ini setiap tahunnya renew ya teman-teman ya, manfaat tahunan. Dan bahkan jika teman-teman mau, bisa ditambahkan dengan rider lain. Tiga rider pilihan. Selain itu, ada juga manfaat yang gak kalah kerennya. Teman-teman kalau ada pilihan, teman-teman mau kasih uang ke rumah sakit, atau kasih uang ke rekening pribadi nih. Kalau teman-teman memilih kasih uang ke rekening pribadi, berarti cocok ambil yang manfaat asuransi penyakit kritis. Atau mungkin sering dikenal dengan proteksi income, proteksi penghasilan. Produknya bernama Flexi CI, Flexi Critical Illness. Dan kebetulan ini yang diambil adalah plan tertinggi nih, platinum. Menanggung hingga 168 kondisi penyakit kritis. Dan uang pertanggungan ini 100% masuk ke rekening pribadi. 500 juta. Kalau mau lebih bisa gak, Pak Petrus? Bisa banget, teman-teman. Mau 1 miliar juga bisa. Mau 10 miliar pun juga bisa. Tinggal kita atur aja, Pak Petrus. Tapi saya masih muda dan masih sehat. Saya rasa belum perlu. Nah, teman-teman banyak sekali orang yang merasa belum perlu. Bener, setuju. Tapi sekarang pertanyaannya, kembali lagi nih, kalau kita adalah seseorang yang bekerja, dan mengandalkan penghasilan dengan kesehatan kita, katakanlah misalnya ada seorang dokter nih. Seorang dokter yang mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja, dengan melakukan operasi. Lalu terjadi resiko sama si dokter tersebut. Misalnya terjadi struk, sehingga dia lumpuh sebelah badan, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh setengah badan, dan tidak mampu bekerja. Lalu apa yang terjadi? Tentunya produktivitas terganggu, penghasilannya pun terganggu. Tapi masalahnya, biaya hidup harus terus berjalan. Nah, disinilah pentingnya memiliki proteksi penghasilan. Pada saat produktivitas terganggu, kira-kira teman kalian yang sebaik-baiknya teman kalian bisa bantu berapa? Mungkin nggak ada yang bisa bantu 500 juta, dan tidak minta balesan, tidak minta dibalikin uangnya. Kalau ada sih, boleh juga tuh cari teman, minimal 10 teman yang seperti itu, supaya kita bisa dapat bantuan. Tapi masalahnya, hampir tidak ada teman yang bisa kasih uang 500 juta tanpa minta dibalikin uangnya. Nah, disinilah penting memiliki fleksisi air platinum. Kalau dirasa platinum terlalu tinggi, bisa pilih yang gold atau yang silver. Dan tentunya kita bisa melihat biaya asuransi per bulannya. Disini transparan banget teman-teman. Jadi, kesimpulannya adalah dengan menyisihkan 1.280.000 per bulan, sudah punya manfaat yang luar biasa. Asuransi jiwa 153 juta, asuransi kesehatan satu kamar sesuai tagihan seumur hidup di cover, asuransi penyakit kritis 500 juta, dan bahkan ada nih nilai investasinya. Ya, ini sih bonusnya aja ya teman-teman ya. Jujur saya kalau jualan asuransi, ini paling yang tidak saya bahas. Kenapa? Karena ini masih berupa proyeksi, masih berupa perkiraan. Tapi ya langkah baiknya jika kita terus memantau dan terus melakukan top-up berkala, supaya polis kita tetap aktif. Nah, untuk detail-detailnya, misalnya nih, Pak Petrus itu 168 kondisi, isinya apa aja? Itu detailnya ada di dalam buku polis. Kalau di proposal ini memang ada, tapi hanya judul-judulnya aja. Misalnya asma berat, lalu stroke yang memerlukan operasi, bla bla bla. Nah, ini hanya judul-judulnya aja, tapi untuk detailnya, untuk kriteria penyakitnya, itu ada di dalam buku polis lengkap banget, teman-teman. Nah, masalahnya, untuk proteksi ini hanya bisa diambil pada saat waktu kita masih sehat. Jadi, kembali lagi ke cerita dokter tadi, apabila si dokter tadi sudah terdiagnosa stroke dan baru mau ingin mengajukan asuransi, itu mohon maaf sekali, kemungkinan besar bakal ditolak, teman-teman. Sedangkan kalau si dokter tadi berasuransinya, misalnya sudah 5 tahun yang lalu, itu berarti bisa tuh punya proteksi, karena masih sehat. Pak Petrus, tapi saya sudah punya BPJS. Teman-teman, punya BPJS itu bagus banget, tapi di sini mari kita lihat perbandingannya. Manfaat asuransi, alians dengan BPJS. Untuk pelayanan rumah sakit itu, di BPJS itu sesuai dengan vaskes atau rujukan. Sedangkan, untuk asuransi alians ini, pelayanan rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan, yang paling penting itu adalah yang nomor 3 nih. BPJS itu tidak memiliki dana santunan, tapi di asuransi alians ini punya nih dana santunan, jika terjadi resiko-resiko yang tadi tuh, yang udah saya sebutin sebelumnya. Meninggal, sakit kritis, cacat tetap, kecelakaan, ini bisa nih disiapkan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi alangkah baiknya, jika kita sudah punya BPJS, kita sandingkan dengan asuransi alians. Kita lengkapi, dengan santunan dari alians. Dana santunan jika terjadi meninggal, sakit kritis, cacat tetap, kecelakaan, dan bahkan, jika kita punya asuransi, kesehatan dari alians dan BPJS, itu boleh tuh, berobatnya pakai BPJS, dan kita bisa, reimburse nih, santunan tunai dari alians. Disini nih, teman-teman bisa pelajari produknya, tergantung yang kalian ambil. Alians ini, cocok banget, sebagai income protection, buat keluarga. Kalau misalnya, ada penjelasan saya, yang masih belum terlalu jelas, masih ada yang belum lengkap, teman-teman boleh kok, japeri ke saya, tanya-tanya dulu, dibuatkan ilustrasinya dulu, supaya teman-teman, makin jelas nih, makin clear nih, supaya, punya perlindungan, yang lebih mantap. Jangan, kita nggak punya perlindungan, itu bahaya, teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat, bagikan video ini, ke teman-teman kalian, yang sekiranya, masih bertanya-tanya nih, apa sih, keunggulannya, jika saya berasuransi, dan seperti apa sih, pertanggungan, yang direkomendasikan, untuk anak muda, anak milenial, kaum zaman now. Sampai jumpa, di video lainnya, saya Petrus Jakob, Tuhan memberkati. Sampai jumpa,